Halo guys, bagaimana kabar kalian? Saya berharap agar kalian selalu sehat walau fiat. Kembali lagi bersama saya Mario di channel Living In 2077 Movie. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas seluruh alur cerita series Wednesday Addams yang baru saja dirilis di Netflix. Film ini akan menceritakan tentang seorang anak cantik bernama Wednesday yang dipindahkan oleh orang tuanya ke sekolah untuk orang yang memiliki semacam kemampuan khusus, atau di film ini disebut sebagai orang buangan. Series ini berjumlah 8 episode, sehingga saya akan membagi 2 part untuk videonya agar tidak terlalu kepanjangan. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak bernama Wednesday yang di sekolahnya ini, ia dianggap sebagai manusia aneh karena memiliki kekuatan. Bahkan adiknya yang bernama Pugsley ini pun turut dirundung oleh teman-temannya. Ya, kekuatan Wednesday adalah bisa menerawang masa lalu dan juga masa depan, sehingga ia mencari pelaku perundung adiknya tersebut dan menceburkan 2 kantong piranha ke kolam tempat mereka berenang. Karena insiden di sekolah tadi, Wednesday pun dideo dari sekolah, sehingga ibu dan ayahnya ini pun terpaksa membawanya ke sekolah khusus untuk anak-anak yang memiliki kekuatan bernama Nevermore. Di tengah jalan, ada seorang pendaki yang kebetulan ingin meliti hutan dekat sekolah Nevermore. Namun, ada yang aneh dengan hutan tersebut. Dan tiba-tiba... Ibu dan ayah Wednesday dulunya juga bersekolah di tempat ini, dan mereka disambut oleh kepala sekolah Nevermore bernama Larissa Wims. Kita panggil saja Ibu Kepsek. Karena nilai akademis Wednesday yang bagus, ia pun akhirnya diterima di sekolah itu. Namun, kita tahu kalau Wednesday ini tidak ingin bersekolah di sana, sehingga pasti lambat laun ia akan mencoba kabur. Wednesday mendapatkan teman sekamar bernama Enid, yang tergolong orang yang sangat ceria. Terbalik dengan Wednesday yang sangat kelam. Enid membawa Wednesday mengelilingi sekolah, termasuk memperkenalkannya beberapa kelompok yang ada di sana. Mulai dari kelompok vampir, kelompok siren, dan juga kelompok werewolf, yang Enid ternyata adalah seorang werewolf juga. Enid juga adalah seseorang yang bisa dibilang adalah admin akun gosip di Instagram, sehingga ia mengetahui semua kabar yang ada di sekolah tersebut. Wednesday pun berpamitan dengan ibu dan ayahnya, dan ibunya ini bilang, lupakanlah rencana Wednesday untuk kabur dari sekolah ini, karena sekolah ini akan menjadi tempat yang menarik bagi Wednesday. Ibunya juga memberikan sebuah kalung turun-temurun untuk oleh-oleh Wednesday. Hutan serif setempat mendapati jasad korban yang ada di awal tadi, yang tubuhnya terpisah-pisah entah karena ulah makhluk apa itu. Namun mereka berasumsi untuk sementara ini kalau itu adalah beruang. Wednesday suka menulis novel dan ia sebenarnya tak suka memiliki teman, terlebih lagi si Enid ini sangatlah ribut. Wednesday pun dikunjungi oleh ibu asrama bernama Thornhill, yang ingin mengecek keadaan murid baru ini, dan memberikan Wednesday hadiah berupa bunga dahlia hitam. Di kelas anggar ada seorang murid bernama Bianca, yang merupakan wanita paling terkenal di sekolah itu, yang juga amat berbakat, namun sangatlah sombong. Karena hal itu, Wednesday pun menantangnya bertanding, dan terlihat Wednesday juga amat terampil menggunakan pedang tersebut. Karena kurang menantang, Wednesday pun menaikkan tantangannya, dengan siapapun yang duluan menelukai lawannya, ialah yang menang, dan pertarungan pun kembali dimulai. Dan ya, kali ini, Wednesday pun merasakan apa itu kekalahan, dan di sana juga terdapat anak yang dikalahkan Bianca, tadi juga bernama Rowan. Wednesday pun keluar dari UKS, dan tiba-tiba... Untungnya, ia diselamatkan oleh seorang pria bernama Xavier, seorang seniman, dan juga mantannya si Bianca. Dan ternyata, Xavier ini mengenal Wednesday, karena saat kecil dulu, mereka pernah bermain peta umpet bersama. Di kamarnya, Wednesday pun menemukan tangan buntung suruhan ayahnya, yang tangan itu bernama Thing. Thing ditugaskan untuk mengawasi Wednesday agar tidak kabur dari sekolah, namun Wednesday mengancamnya, sehingga Thing harus mengikuti perintah Wednesday. Nevermore terletak dekat dengan sebuah kota kecil bernama Jericho, dan saat ini adalah waktunya Wednesday melakukan konsultasi bersama seorang psikolog bernama Dr. Kinbord. Dr. Kinbord menjalankan terapi agar Wednesday bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ia juga menanyakan tentang novel yang dibuat Wednesday, yang novel tersebut ternyata telah dibaca oleh Dr. Kinbord, dan ia tertarik dengan ceritanya. Saat Wednesday mendapatkan kesempatan ke kamar mandi, ia pun segera kabur melalui jendela toilet, namun saat itu ia menabrak seorang kakek, dan tiba-tiba... Ya, ia kembali mendapatkan penglihatan bahwa si kakek yang ia tabrak tadi akan mati dengan leher patah. Ia pun mampir ke sebuah kafe dan bertemu dengan seorang pelayan kafe yang ternyata juga anak si sheriff yang ada di awal tadi, bernama Tyler. Wednesday memesan sebuah ekspreso, namun mesin ekspresonya sedang rusak, sehingga Wednesday memperbaikinya sambil menanyakan kepada Tyler di mana ia dapat menemukan kereta untuk meninggalkan kota ini. Tyler menawarkan bantuan untuk membawa Wednesday ke stasiun kereta nanti setelah ia siap bekerja. Ibu Kepsek dan Dr. Kinbord panik melihat Wednesday yang sudah hilang dari tempat itu, dan di sisi lain, Wednesday diganggu oleh beberapa anak normal yang salah satunya adalah anak wali kota bernama Lucas Walker. Karena terus diganggu, Wednesday pun tak tinggal diam dan langsung menghajar anak-anak baragajul tersebut. Si sheriff pun tiba di sana dan bu Kepsek juga menemukan Wednesday. Ternyata sheriff ini mengenal ayah Wednesday yang dulunya pernah dituduh sebagai pembunuh. Di perjalanan kembali ke sekolah, ternyata penglihatan Wednesday tadi benar kalau si kakek mati tabrakan dengan leher patah. Rowan mengambil sebuah buku dan menyobek sebuah gambar yang mirip dengan Wednesday. Dan di sisi lain, Tyler mengambil catatan kriminal Gomez Adams alias ayahnya si Wednesday dan juga si bapak sheriff sedang sibuk menyelidiki kasus orang yang mati saat ini. Wednesday bertanya kenapa Enid tak berubah menjadi manusia serigala dan ternyata Enid tidak bisa berubah entah apa penyebabnya dan ia hanya bisa mengeluarkan cakarnya saja. Wednesday pun menceritakan kejadiannya dahulu saat ia membawa jalan-jalan Kalajengking peliharaannya. Namun ia diganggu oleh anak lain sehingga saat mengubur Kalajengking itu ia sangat sedih hingga menangis dan sebab itulah Wednesday bersumpah agar tidak pernah menangis lagi. Ting mendatangi Tyler dan mencoba menjelaskan kalau Wednesday sedang menghubunginya menggunakan laptop. Ternyata Wednesday masih ingin berencana kabur dan meminta tolong kepada Tyler agar mengantarnya kabur saat pesta panen kota Jericho besok. Tyler pun setuju dan ternyata Tyler ini juga ingin pergi dari kota Jericho ini untuk melihat dunia luar yang lebih luas lagi, katanya. Sebelum pergi, mereka harus mengalihkan perhatian ibu capsack yang terus memperhatikan Wednesday. Tyler pun memberikan salinan catatan kriminal ayahnya Wednesday yang ia curi tadi dan saat mereka ingin pergi datanglah Lucas dan teman-temannya mengejar mereka. Ya, Wednesday kembali mendapatkan penglihatan kalau Rowan akan mati malam ini sehingga Wednesday berusaha untuk mencegahnya. Namun, tiba-tiba... Rowan ingin mencegah malapetaka yang ada di ramalan yang dibuat ibunya yang gambar ramalan itu terdapat si Wednesday di dalamnya yang Rowan kira Wednesday akan menghancurkan seluruh sekolah. Ya, muncullah sang monster yang langsung membunuh Rowan namun anehnya si monster tak membunuh Wednesday juga. Di pagi hari, Sheriff dan anggotanya tak bisa menemukan mayat Rowan yang menghilang dan ibu capsack menduga kalau Rowan masih hidup dan ia kabur. Namun, itu tidak masuk akal karena Wednesday melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Rowan dibunuh oleh monster. Wednesday bilang kepada Sheriff kalau pasti ada yang menutup-nutupi kematian Rowan ini dan yang pasti Rowan telah dibunuh oleh si monster. Namun, tiba-tiba... Ya, Rowan ternyata masih hidup dan itu sangatlah tidak manuakal. Di tempat Dr. Kinboard, Wednesday kembali ditanya mengapa ia bilang kalau Rowan mati dan Wednesday menjawab kalau ia melihatnya sendiri dan ia tak pernah berbohong. Tyler juga berada di sana dan ia khawatir tentang kejadian tadi malam. Namun, Tyler percaya kepada Wednesday kalau ia melihat Rowan dibunuh oleh monster. Di sekolah, Enid dan anak para asrama bunga sedang membuat sebuah sampan untuk perlombaan. Enid tahu kalau Rowan sekamar dengan Xavier, sang seniman. Di kamarnya, Wednesday melihat sebuah simbol aneh yang ada di kertas sobekan dari Rowan tadi. Saat mencari Rowan untuk bertanya, ternyata Rowan telah dikeluarkan dari sekolah oleh bu Kepsek dengan alasan yang tak jelas. Wednesday disuruh untuk mengikuti salah satu X-School yang ada di sana dan pertama, ia mendatangi X-School paduan suara. Namun, karena di sana ada Bianca, ia menjadi malas. Ia juga mendatangi klub memanah yang di sana juga ada si Xavier dan Wednesday langsung bertanya kapan terakhir kali Xavier bertemu dengan Rowan dan Xavier menjawab kalau belakangan ini Rowan agak sensitif dan tak mau diganggu. Xavier juga menyuruh agar Wednesday menjauhi Tyler karena menurutnya Tyler adalah seorang yang tak baik. Setelah itu, Wednesday mendatangi klub lebah milik seorang anak bernama Eugene dan karena klub milik Eugene ini sepi, ia pun masuk ke klub ini. Wednesday mendatangi Rowan yang ingin pergi dan berusaha menanyakan mengapa Rowan malam itu pergi ke hutan. Pink pun memututinya dan alangkah terkejutnya kita sebagai penonton kalau Rowan yang kita lihat ini adalah si ibu capsack yang menyamar. Wednesday pun kecewa kepada Thing karena tak berhasil membuntuti Rowan. Di kelas tak hanya melukis, Xavier juga bisa menghidupkan gambar yang ia lukis tersebut. Di kelas itu juga, Wednesday juga beradu kepintaran bersama Bianca. Di rumahnya, kita mengetahui kalau Tyler juga berobat ke dokter Kinbot dan mereka kerap membicarakan ibu Tyler namun ayahnya yaitu Pak Sheriff ini entah mengapa tak mau membicarakan mendiang istrinya tersebut. Di kamar, Thing merajuk karena Wednesday Wednesday telah memarahinya tadi dan Thing mau Wednesday menceritakan kejadian yang sebenarnya kepadanya dan dengan terpaksa Wednesday menceritakan tentang gambar yang dibawa Rowan kepada Thing. Wednesday minta tolong kepada Annette agar menggantikannya di klub lebah agar ia bisa menyelidiki kasus Rowan. Wednesday pun berada di hutan dan untungnya ada Tyler yang menyelamatkannya dari Sheriff yang berkeliling. Wednesday pun menceritakan kejadian sebenarnya kepada Tyler dan kini ia sedang mencari bukti kalau Rowan dibunuh oleh monster itu dan ia pun menemukan kacamata Rowan dan tiba-tiba Wednesday pun mencari buku ungu yang ada di penglihatannya itu dan di sana ibu Thornhill juga mengetahui kalau simbol yang dicari Wednesday adalah simbol organisasi tersembunyi dahulu yang ada di sekolah ini bernama Nightshade. Wednesday pun menyelinap ke kamar Xavier untuk mencari hal-hal yang mencurigakan dan ia menemukan sebuah topeng di bawah ranjang Rowan. Bianca datang ke sana dan Bianca bertanya mengapa Xavier bisa suka kepada Wednesday dan Bianca pasti akan memenangkan kejuaraan sampan besok. Di kamar Enid menangis karena temannya masuk UKS dan tak bisa ikut balapan sampan dan karena itu Wednesday setuju untuk menggantikannya dan akan mempermalukan Bianca. Hari balapan pun tiba dan ada empat asrama yang memperbutkan kemenangan dan yang menang akan mendapatkan beberapa hak istimewa dan pertandingan pun dimulai. Ternyata Bianca menggunakan temannya yang seorang siren untuk berbuat curang dengan mendorong kapal lawan-lawannya hingga hancur. untungnya Wednesday bisa mengatasinya dan kini pertandingan kembali menjadi seimbang dan dengan kelicikannya Enid bisa membocorkan sampan lawannya dan Wednesday yang tiba di depan makam crackstone untuk mengambil bendera pun tiba-tiba ya ia pun bertemu dengan seorang wanita yang berkata kalau Wednesday adalah kunci para para badut pun bingung karena sampan mereka sudah bolong dan Wednesday dan yang lain berusaha membocorkan perahu milik Bianca namun itu dicegah oleh teman Bianca yang sudah lepas karena thing akhirnya mereka bisa melubangi perahu tim kuning dan akhirnya yang menang adalah tim kucing yaitu Wednesday dan kawan-kawan Enid dan yang lain pun merasa sangat senang karena telah memenangkan pertandingan namun Wednesday pergi untuk menyendiri yang kebetulan ia duduk di bawah patung yang memiliki simbol yang ada di kertas rowan di malam hari Wednesday pun kembali mendatangi patung itu dan menemukan teka-teki di dalamnya dan ia berusaha memecahkannya dan jawaban dari teka-teki itu adalah jentikan jarimu dua kali ya ternyata ada sebuah ruangan tersembunyi yang ruangan itu ternyata adalah milik organisasi rahasia nightshade Wednesday pun menemukan buku ungu yang ada di penglihatannya dan mengambil buku itu namun tiba-tiba ia disingkap oleh orang ya Wednesday pun ditahan oleh kelompok nightshade tersebut namun ternyata itu hanyalah Bianca dan yang lain yang ternyata mereka ini adalah anggota organisasi rahasia ini namun Xavier malah meminta Wednesday untuk bergabung di organisasi tersebut namun Wednesday pun menolaknya di kamarnya berdasarkan gambar di buku tersebut terlihat Wednesday yang sedang bersama seorang peziarah dan pas sekali para murid Nevermore diajak untuk melaksanakan hari bakti di kota Jericho guna menyambut peresmian patung monumen baru dan juga Wednesday diminta si ibu capsec memainkan selo yang karena permainan Wednesday tempoh hari sangatlah bagus Wednesday juga menanyakan kepada Xavier tentang buku ungu tersebut dan Xavier bilang ia pernah melihat buku itu di meja Rowan Xavier juga tahu kalau peziarah di gambar tersebut adalah seorang bernama Joseph Craigstone yang adalah seorang pendiri kota Jericho dan inilah dia sang wali kota alias bapaknya si Lucas yang ternyata rata-rata penduduk kota Jericho tidak suka dengan keberadaan murid Nevermore namun si wali kota ini tidak bisa berbuat apa-apa karena sekolah Nevermore yang banyak mendanai kota Jericho ini setelah pidato Wednesday pun langsung mengunjungi tempat bernama dunia peziarah yang merupakan asal-usul si Craigstone di sana terdapat rumah pertemuan yang digunakan Craigstone untuk melakukan pertemuan dengan para tertinggi desa namun mereka tak boleh kesana dan malah disuruh untuk berjualan di kede di toko antik Enid bekerja bakti bersama Ajax cowok yang disukainya dan di sana terdapat banyak sekali barang-barang aneh di sisi lain saat berjualan Wednesday malah membuat semua turis kabur karena ucapan jujurnya dan di saat itu Lucas dan kawan-kawannya datang mengganggu Eugene namun tiba-tiba ya Wednesday pun datang untuk menyelamatkan Eugene yang lemah ini Ibu Capsack bertemu kembali dengan Pak Wali Kota dan di sana juga ada Bu Thornhill yang Pak Capsack tahu kalau Bu Thornhill ini sering juga berada di cafe tersebut Eugene pun berterima kasih kepada Wednesday karena sudah menyelamatkannya dan Wednesday mengajaknya untuk membobol rumah pertemuan Craigstone di dalam sana Wednesday menemukan beberapa lukisan mengenai Craigstone dan di sana juga terdapat bocah yang ada di penglihatannya kemarin Wednesday pun menemukan buku kitab Craigstone namun ternyata buku itu adalah replika dan rumah pertemuan ini juga replika mereka pun ketahuan dengan ibu penjaga yang bilang kalau buku yang asli sebenarnya sudah dicuri kemarin di toko barang antik ada seorang gelandangan yang mencuri kamera namun Enid dan Ajax tak menyadarinya Enid terus saja memberikan kode kepada Ajax namun Ajax ini sangatlah tidak peka sehingga ia pun mengatakan dan akhirnya Ajax pun mengajak Enid untuk berkencan malam ini setelah pulang nanti Xavier ternyata bekerja bakti di cafe tempatnya Tyler bekerja juga dan langsung Wednesday meminta Tyler untuk menunjukkannya rumah pertemuan yang asli cut cerita akhirnya Wednesday tiba di reruntuhan rumah pertemuan yang asli namun disana tidak terdapat apa-apa dan hanya ada seorang gelandang yang tadi setelah si gelandangan pergi Wednesday pun mencari sesuatu seperti petunjuk namun tak ada disana dan saat membuka pintu belakang tiba-tiba ya Wednesday kembali mendapatkan penglihatan dan kini penglihatannya adalah mengenai seorang anak di zaman dulu bernama Goody Adams yang merupakan leluhurnya dan di saat Goody ingin dioksekusi mati oleh Craigstone dan warga desa karena mereka menganggap kalau Goody adalah anak iblis Craigstone sangatlah membenci orang buangan sehingga ia membakar seluruh orang buangan yang ada di desa itu namun Goody Adams selamat berkat kabur melalui pintu rahasia telah terbangun wait this day mendengar sesuatu dari hutan dan tiba-tiba Wednesday pun kabur dan melihat jejak monster tersebut yang tiba-tiba berubah menjadi jejak manusia dan anehnya Xavier muncul di sana dan Wednesday berusaha mengatakan kalau monster itu sebenarnya adalah manusia Wednesday bilang ia sedang menyelidiki tentang Craigstone dan Xavier bilang penglihatan batin yang dilihat Wednesday itu tidak dapat dipercaya pepacara peresmian patung Craigstone yang baru pun dimulai dan dipimpin oleh pak wali kota kita dan Wednesday memainkan selo bersama marching band kota Jericho namun Thing sudah ditugaskan untuk membakar bubuk mesiu yang sudah ditabur Wednesday sehingga patung itu pun meledak Wednesday pun dibawa ke ruangan buk capsack namun Wednesday bilang bukan ialah yang meledakkan patung tersebut Fitness Day balik bertanya kalau ibu tahu kisah asli Craigstone yang membenci orang buangan mengapa ibu malah mendukungnya si ibu pun menjawab kalau dia harus menjaga kedamaian kota Jericho ini si gelandangan pun kembali berada di reruntuhan tersebut namun tiba-tiba di kamarnya di kamarnya Anit bersiap untuk berkencan dengan Ajax dan di saat itu kita melihat buk Tornhill yang masuk ke dalam ruangan rahasia klub Nightshade Ajax pun membuku karena ular yang ada di kepalanya terlihat dicermin sehingga ia tak bisa datang ke tempat kencan bersama di sebuah tempat otopsi mayat kita melihat Things dan juga Wednesday yang sedang membobol tempat tersebut guna mencari file dan juga menyelidiki mayat korban monster tersebut Wednesday pun menemukan jasad pria gelandangan kemarin dan anehnya adalah kaki dari pria itu menghilang dan di saat itu pula ada orang yang datang ke sana juga sehingga Wednesday pun bersembunyi ternyata itu adalah si dokter dan juga sheriff yang sedang memeriksa kembali organ tubuh mayat korban monster Wednesday bersembunyi di tempat mayat dan untungnya ia tak diculigai enid merasa takut melihat gambar gambar korban monster yang digantung Wednesday di dinding kamarnya di kelas ternyata sebentar lagi akan diadakan pesta dansa dan Wednesday melihat bekas luka aneh di leher Xavier sehingga ia mengikutinya sampai ke dalam hutan dan di sana terdapat sebuah gubu yang isinya adalah berupa gambar-gambar monster tersebut yang digambar oleh Xavier tentunya untuk menghindari kecurigaan Xavier Wednesday pun dengan terpaksa mengajak Xavier untuk berdansa dengannya di pesta dansa enid bergembira mendengar Wednesday ikut pesta dansa sehingga ia mengajaknya untuk membeli gaun di kota namun tentu saja Wednesday tak menyukai gaun-gaun konvensional yang dipakai anak-anak seumurannya namun saat ingin balik ia melihat sebuah gaun hitam di toko barang antik yang menurutnya itu sangat bagus Wednesday menyerahkan gambar monster yang dicurinya dari Xavier kepada Pak Sheriff guna sebagai bukti kalau ada monster di hutan namun Wednesday perlu bukti yang lebih kuat untuk membuktikannya di cafe Enid ditetangi oleh Lucas dan sepertinya Lucas ini suka kepada Enid sehingga ia mengajaknya ke pesta dansa dan Enid pun menerimanya karena ia kesal dengan Ajax yang tak datang untuk berkencan tempoh hari di luar Wednesday bertemu dengan Tyler dan ia awalnya Tyler ingin mengajak Wednesday pergi ke pesta dansa namun karena mengetahui Wednesday akan pergi dengan Xavier Tyler pun menjadi tak enak Wednesday pun memindahkan gambar para korban ke tempat klub lebah dan Eugene mengenali sebuah tempat yang ada di gembar tersebut mereka pun mendatangi tempat tersebut yang terlihat seperti sebuah sarang dan benar saja di dalamnya terdapat banyak tulang belulang dan yang mengejutkan adalah di sana juga ada sepasang rantai pengikat setelah berhasil mengambil tulang si monster Wednesday pun mengambil kain yang berdarah bekas Xavier mengelap lukanya namun tiba-tiba Xavier datang ke sana dan Wednesday curiga kalau Xavier lah monster tersebut karena mengapa Xavier bisa menggambar monster itu secara detail sampai ke sarangnya namun Xavier menjawab kalau ia tahu wujud monster itu dari mimpinya karena tahu Wednesday sebelumnya telah masuk ke tempat ini secara diam-diam Xavier pun mengusir Wednesday Wednesday pun membawa taring dan darah tersebut kepada Pak Sheriff dan langsung menyuruhnya mengetes DNA kedua benda tersebut karena tak tak pasangan ke pesta dansa Wednesday mengajak Eugene untuk menyelidiki sarang si monster di malam pesta tersebut thing diam-diam menulis surat untuk Tyler yang surat itu berisi permintaan maaf Wednesday cut cerita malam pesta dansa pun tiba dan saat ingin pergi bersama Eugene untuk menyelidiki sarang Tyler pun datang mengajak Wednesday ke pesta namun Wednesday tak tahu kalau thing diam-diam telah menulis surat untuk Tyler terpaksa Wednesday pun akan mengikuti pesta itu dan ia juga senang karena thing memberikannya baju berupa gaun hitam putih yang ia sukai di toko barang antik tadi dan ya Wednesday terlihat amat cantik memakai gaun tersebut dan di saat itu pula Eugene datang dan merasa kecewa karena rencana namun karena Eugene sayang dan ingin berterima kasih kepada Wednesday ia pun pergi sendirian dengan diam-diam saat itu pula Ajax dan Enid bertemu dan sepertinya hubungan mereka akan hancur karena gaunnya Wednesday pun menjadi pusat perhatian orang-orang Xavier merasa kecewa dengan Wednesday karena pergi ke pesta bersama Tyler di sisi lain Eugene pun sudah berada di posisi untuk mengintai sarang tersebut Wednesday pun menceritakan ceritanya Xavier kalau Tyler bersama kawannya dulu pernah merusak moral yang dibuat Xavier namun di saat itu juga Tyler katanya telah menyesal dengan perbuatannya tersebut dan dulu ia melakukan hal tersebut hanya karena iseng akhirnya pesta pun dimulai dengan Wednesday yang menari dengan penuh enerjik semua orang memperhatikan tarian Wednesday yang sangat bagus itu dan di sisi lain Lucas dan temannya ternyata ingin menyambut tasa pesta namun Lucas berusaha menjaga hal itu karena ia sudah merasa nyaman dengan anak-anak buangan khususnya Enid yang dianggapnya baik namun karena kawannya mendesak akhirnya mereka tetap melakukannya di sisi lain Eugene akhirnya melihat seseorang yang datang ke sarang itu dan malah membakar sarang tersebut Bianca ternyata cekcok lagi dengan Xavier dan di sisi lain Eugene berhasil kabur dari tempat tersebut saat ingin acara dansa terakhir tiba-tiba Lucas dan teman-temannya menjalankan aksi mereka tak seperti orang lain Wednesday merasa senang dengan hujan darah itu namun saat ia cicipi ternyata itu hanyalah cat namun tiba-tiba ya ia pun melihat penglihatan kalau Eugene akan dicakar oleh monster Enid pun kecewa dengan perbuatan Lucas dan untungnya Ajax datang dan dengan jujur Enid berkata sebenarnya ia ingin pergi ke pesta ini bersama Ajax namun karena kejadian tempoh hari ia tak mau kembali dibohongi dan Ajax pun menceritakan kejadian sebenarnya kalau waktu itu ia membeku dan tak bisa datang dan akhirnya karena saling jujur tersebut mereka pun resmi berpacaran di dalam hutan benar saja Eugene dikejar oleh monster tersebut dan Wednesday segera mencarinya ya semua sudah terlambat karena Eugene telah dicakar oleh sang monster episode 5 diawali dengan memperlihatkan kejadian di masa lalu dan kita akan melihat ayah Wednesday yaitu Gomez Adam telah membuat seseorang jatuh dari gedung sekolah dan kejadian itu dilihat oleh ibu Capsec saat ia muda dahulu hari kunjungan orang tua pun tiba dan kita akan melihat kedua orang tua Wednesday yang sudah tak sabar bertemu dengan anaknya sebelumnya ibu Capsec berpidato bahwa sekolah Nevermore adalah sekolah yang aman dan bapak ibu tepat memilih sekolah ini untuk tempat anaknya belajar ibu Capsec juga bilang kalau ia menyesal atas insiden yang terjadi kepada Eugene namun kini Eugene telah mulai membaik katanya Wednesday pun bertemu dengan keluarganya lagi dan benar kata si ibu karena Nevermore adalah tempat yang menarik bagi Wednesday Annette juga bertemu dengan keluarganya tetapi seperti biasa ibunya ini sangatlah cerewet awalnya Bianca yakin kalau ibunya tak akan datang menunjunginya namun ternyata ibunya datang ibu Capsec membahas tentang Wednesday yang katanya masih sulit beradaptasi dengan sekolah dan Wednesday langsung menjawab kalau ia tak ingin masuk ke budaya ketidakjujuran yang ada di sekolah ini seperti memalsukan kematian Rowan Capsec menyuruh agar Wednesday dan keluarganya pergi terapi ke dokter Kinboard supaya Wednesday bisa membaik Pak Sheriff sudah lama sekali ingin menahan Gomez Adam dan sebelum itu ia mendapat kabar kalau si dokter yang mengurusi mayat korban monster telah bunuh diri sesi terapi sangatlah sunyi dan dokter Kinboard belum terbiasa dengan perilaku keluarga Adams Wednesday pun mengambil alih sesi dan langsung menuduh ayahnya mengapa ia membunuh seseorang bernama Garrett Gaines kalau tidak mau jujur maka Wednesday akan membongkarnya sendiri si ibu bilang kalau ayah Wednesday tak bersalah atas kasus kematian Garrett Gaines tersebut dan di cafe ternyata Bianca dan ibunya ini sedang cekcok tentang ibunya yang ingin menikah lagi kita pun mengetahui kalau Bianca bisa masuk ke Nevermore adalah karena kekuatan nyanyiannya dan tanpa nyanyiannya itu dipastikan Bianca tak bisa masuk ke Nevermore di rumah sakit Wednesday menjunguk Eugene yang saat ini masih terbaring koma punya Eugene juga berterima kasih kepada Wednesday karena telah berteman dengan anaknya karena Eugene sangat susah mendapatkan teman tempat otopsi para polisi bingung mengapa si dokter bunuh diri padahal sheriff sempat bertemu dengannya tempoh hari dan CCTV yang ada di sana telah ditutupi menggunakan permain karet hitam di catatan bunuh dirinya si dokter merasa bersalah karena kasus lama yang ia tutupi dan memalsukan laporannya yaitu tentang kasus kematian Garrett Gates dan mendengar itu si sheriff pun kini mempunyai alasan untuk menangkap Gemoye Adam sebab kasus pembunuhan di kota Wednesday melihat ibunya yang meletakkan sebuah bunga di sebuah makam yang tertulis nama Garrett Gates Gomez Gomez bilang kenapa gak kita ceritakan aja yang sebenarnya kepada Wednesday si ibu menjawab Wednesday pasti gak bakalan percaya ibu Enid tak peduli dengan masalah percintaan dan akademis anaknya yang ia pedulikan hanyalah apakah Enid sudah bisa berubah menjadi werewolf atau belum ya pak serif pun sekonyong-konyongnya datang ke sekolah dan langsung menangkap Gomez Adam penjara akhirnya ayahnya pun jujur tentang kasus kematian Garrett Gates yang awalnya Garrett jatuh cinta kepada ibunya Wednesday namun si ibu hanya menganggapnya sebagai teman ha ha friendzone puncaknya terjadi pada suatu malam dan terlihat Garrett yang sudah dibutakan oleh cinta berusaha membunuh Gomez Gomez pun mengeluarkan insting bertahan hidupnya dan langsung menusuk Garrett tanpa disengaja dan itu dilihat oleh ibu capsack Wednesday mendatangi Sheriff dan langsung berkata kalau ayahnya tak membunuh Garrett Gates Wednesday bilang kalau ini sangatlah kebetulan karena si dokter bunuh diri di saat Gomez Adam berada di kota Jericho dan menurutnya ini adalah pengalihan isu atas investigasi monster ternyata DNA darah dan taring yang diberikan Wednesday tempoh hari tidaklah sama dan di saat yang sama Sheriff merasa lega telah menangkap ayahnya Wednesday walaupun keluarga Garrett Gates telah meninggal semua kembali ibunya Annette hanya memintingkan transformasi anaknya menjadi werewolf tanpa memikirkan perasaannya Wednesday mendatangi adiknya dan menghibur sang adik kalau ayah mereka pasti akan keluar dari penjara karena Wednesday yakin sang ayah tidaklah bersalah Wednesday mendatangi ibunya di ruangan rahasia Next Shade dan si ibu menjelaskan kalau organisasi Next Shade ini memiliki misi untuk melindungi orang buangan dari kejahatan dan Next Shade dulunya didirikan oleh Goody Adams Si ibu pun menceritakan kisah yang sebenarnya di malam itu ia melihat Garrett dan Gomez yang sedang baku hantam Garrett sangat dibutakan oleh amarahnya hingga mata dan mulutnya menjadi berbusa dan dengan terpaksa untuk melindungi Gomez si ibu pun membunuh Garrett namun Gomez mengambil pedang itu untuk melindungi si ibu kekasih secertintanya saat itu Wednesday curiga mengapa di malam itu menurut Garrett berbusa dan itu hanya disebabkan oleh keracunan hanya ada satu cara untuk membuktikannya yaitu dengan mengotopsi mayat Garrett dan benar saja Garrett meninggal karena keracunan Wednesday dan si ibu pun ditahan untungnya Wednesday berhasil mengambil jari Garrett dan mereka berkesimpulan kalau Garrett mati terlebih dahulu karena racun naik shit sebelum si ibu menusuknya ya Wednesday mendapatkan penglihatan kalau bapaknya Garrett ingin membunuh semua orang buangan yang ada di sekolah dengan menyuruh anaknya Garrett memasukkan racun naik shit ke dalam minuman namun saat berkelahi dengan Gomez racun itu pecah dan memasuki tubuhnya sehingga ia mati mereka pun mendatangi pak wali kota untuk memberitahu kalau Garrett Gates mati karena racun yang ia bawa bukan karena ditusuk dan benar pak wali kota sudah tahu tentang kematian dan kasus Garrett tersebut namun ia tetap merahasiakannya dengan menyuruh si dokter memasukkan laporan autopsi agar tidak terjadi persidangan yang dapat merusak nama baik kota Jericho dan Nevermore akhirnya wali kota pun mencabut semua tuntutan Gomez Adam dan si ibu bertanya sejak kapan Wednesday mendapatkan penglihatan Wednesday pun menjawab beberapa bulan yang lalu si ibu berkata penglihatan Wednesday sangatlah kuat namun harus dilatih dengan tepat agar Wednesday tak kehilangan akal sehatnya si ayah pun akhirnya bebas dan Sheriff meminta maaf atas kejadian ini kali ini Enid berani melawan ibunya dan ia tak mau pergi ke kem serigala hanya ayahnya inilah yang memperhatikan perasaan Enid Bianca setuju untuk kembali ke rumah hanya jika si ibu tak jadi menikah dengan orang lain Wednesday pun berpamitan dengan keluarganya dan Wednesday bisa menghubungi mereka jika membutuhkan sesuatu setelah melihat buku memori si ibu Wednesday pun menyadari kalau bu capsack memiliki kekuatan berubah wujud dan ia sengaja menyamar menjadi rowan agar reputasi sekolah Nevermore tak turun dan faktanya rowan emang sudah meninggal tingkatnya si ibu capsack ini sama dengan pak wali kota karena menutupi fakta agar reputasi kota Jericho dan Nevermore tetap baik dan di saat itu tiba-tiba ada seseorang yang membakar tulisan hujan api akan turun karena saran dari ibu kemarin Wednesday pun berusaha memanggil arwah Goddy Adams dengan ritualnya ternyata itu hanyalah Enid dan tiba-tiba ada seseorang yang memberikan sebuah kertas berisi jika ingin jawaban maka datanglah ke makam Crackstone malam ini cut cerita Wednesday dan Enid datang ke makam tersebut dan tanpa ragu sedikit pun Wednesday masuk ke dalamnya dan tiba-tiba ternyata itu semua adalah akal-akalan Enid dan yang lain ingin merayakan ulang tahun Wednesday namun ya seperti biasa Wednesday tidak peduli semua itu dan ia malah menemukan sebuah tulisan di makam yang menyebutkan hujan api akan turun saat aku bangkit Wednesday kembali mendapatkan penglihatan yang kali ini ia bertemu dengan Godi yang menyuruhnya untuk menghentikan Crackstone agar tidak kembali bangkit ke dunia dengan menemukan tempat ini di kamar Wednesday mendapatkan hadiah dari orang tuanya berupa alat bedah dan mayat tupai Enid juga memberikannya hadiah berupa shell yang ia rajut sendiri Lucas dan temannya dihukum kerja bakti di sekolah Nevermore karena perbuatan mereka tempoh hari yang merusak pesta Wednesday bertemu kembali dengan Xavier dan ia masih curiga kalau Xavier adalah seorang monster Bianca bertemu dengan Lucas dan ia melihat gelang yang dipekai Lucas adalah gelang dari calon suami ibunya yang baru karena tahu calon suami ibunya adalah orang yang buruk Bianca menyuruh agar Lucas melepaskan gelang itu segera Lucas mengajak Bianca pergi ke cafe besok hari untuk saling mengenal kita tahu mengapa Wednesday tak senang dengan pesta yang dibuat temannya kemarin itu dikarenakan ia lebih suka pesta dengan tema yang kelam dan menyiksa di rumah di rumah sakit saat menjemuk Eugene Wednesday bertemu dengan Dr. Kinbord yang ternyata Eugene adalah pasiennya juga Pak Wali Kota menerima kiriman dari London berupa akta kematian lama dari keluarga Gates yang di akta itu tertulis tentang kematian Laurel Gates anak paling bungsu keluarga tersebut karena melihat Wednesday Tyler berusaha memperbaiki pesta kemarin dengan mengajak Wednesday berkencan namun Wednesday bilang ia tak bisa disana Wednesday bertemu dengan Pak Sheriff dan langsung bilang tulisan api yang ada di sekolah berkaitan dengan tulisan yang ada di makam crackstone juga Wednesday mendatangi Xavier di tempatnya dan menanyakan apakah Xavier pernah melihat gerbang tersebut ya Xavier pernah bermimpi tentang gerbang tersebut yang ternyata itu adalah gerbang rumah kediaman keluarga Gates Xavier juga tak bisa melupakan Wednesday sehingga ia menggambar Wednesday saja di cafe Bianca pun kembali bertemu dengan Lucas dan Lucas kini telah membuang gelang tersebut di pagi hari Wednesday mendatangi kediaman Gates tersebut dan berusaha mencari suatu petunjuk yang ada di sana ya mengapa pak wali kota berada di sana itu membuat Wednesday bingung dan dengan lincah ia melinyelinap ke dalam bagasi mobil pak wali kota mereka pun pergi ke kota Jericho untuk bertemu dengan pak Sherif namun tiba-tiba ya pak wali kota ditabar oleh seseorang namun untungnya ia masih hidup dan sekarat di rumah sakit Wednesday diinterogasi oleh Sherif mengapa ia berada di jok mobil pak wali kota dan Wednesday pun menjawab kalau ia melihat pak wali kota keluar dari rumah kediaman keluarga Gates Wednesday percaya semua ini pasti ada hubungannya dengan keluarga Gates walaupun semua anggota keluarga itu telah meninggal semua Wednesday dimarahi oleh ibu capsack dan ia tak bisa keluar dari sekolah lagi but Thornhill datang ke kamar untuk melihat keadaan Wednesday dan menyuruh agar Wednesday tetap tenang Wednesday tiba-tiba menelpon Tyler dan ia menerima tawaran kencan dari Tyler kemarin dan Tyler disuruh untuk menjemputnya di sekolah Wednesday Wednesday pun minta maaf kepada Enid karena tak menghargai pesta kemarin dan sebagai gantinya Wednesday akan mengajaknya jalan-jalan malam ini itu semua adalah akal-akalan Wednesday agar ia bisa keluar dari sekolah untuk kembali menyelidiki kediaman Gates di sisi lain Xavier mendatangi kamar Wednesday untuk membicarakan sesuatu dan ia malah bertemu dengan Thing yang mengatakan Wednesday berada di rumah kediaman Gates mereka pun memasuki kediaman Gates itu dan langsung Wednesday mengecek garasi rumah dan mereka menempatkan mobil yang menabrak pak wali kota kemarin malam Wednesday mengecek setiap ruangan dan mereka menemukan foto keluarga Gates di dekat rak buku Wednesday berhasil menemukan sebuah ruangan rahasia yang isinya ternyata berupa altar Craigstone dan mereka berkesimpulan kalau keluarga Gates adalah keturunan dari Joseph Craigstone dan akan membangkitkannya lagi mereka pun berpencar untuk mencari apakah ada orang di rumah ini namun Annette pun menemukan sesuatu yang saat Wednesday lihat itu adalah sebuah kamar yang masih rapi tak tersentuh debu Wednesday mengambil barang Laurel Gates tersebut dan tiba-tiba si monster pun datang di ruang bawah tanah alangkah terkejutnya mereka menemukan potongan tubuh para korban monster di sana mereka pun kembali ke rumah untuk melihat keadaan Tyler yang dicakar monster dan secara tiba-tiba Xavier muncul di sana memberikan pertolongan Wednesday Wednesday pun mengajak Pak Sheriff untuk melihat kembali rumah kediaman Gates namun anehnya mobil dan potongan tubuh korban yang ada di sana sudah menghilang semua Wednesday pun kembali ke sekolah dan ia dipergoki oleh Bu Capsec dan langsung Bu Capsec mendewanya dari sekolah namun Wednesday menceritakan tentang ramalan ibunya Rowan dan akhirnya ibu Capsec tahu mengapa Rowan ingin membunuh Wednesday dan sebab itulah Wednesday melakukan semua penyelidikan ini dan pada akhirnya Bu Capsec memberi Wednesday satu kesempatan lagi saat kembali ke kamar Enid merajuk dan ia tak ingin lagi sekamar dengan Wednesday karena sudah membawanya ke dalam bahaya Enid pun meninggalkannya sendirian dan baru kali ini sendirian rasanya tidak enak bagi Wednesday di dalam kotak milik Laurel Gates Wednesday menemukan sebuah kertas berisi foto-fotonya setelah itu kita akan melihat seseorang yang mencabur alat nafas Pak Wali Kota yang membuat Pak Wali Kota mati dan benar saja Wali Kota kini telah meninggal semua orang bersedih saat berada di pemakamannya termasuk seluruh murid sekolah Nevermore sana Wednesday melihat seseorang yang kabur dan ia berusaha mengejarnya dan ternyata itu adalah pamannya Wednesday bernama Fester Paman Fester ada pekerjaan di Boston dan ia memutuskan untuk mengunjungi Wednesday dan juga si Paman membutuhkan tempat untuk bersembunyi Wednesday membawanya ke tempat klub lebah karena tempat itulah yang bisa ditinggali Paman Fester saat ini Paman Fester tahu kalau monster tersebut bernama Hyde dan ia menceritakan kalau monster Hyde ini adalah manusia yang bertransformasi menjadi monster namun Paman Fester tak tahu penyebab mengapa manusia itu bertransformasi menjadi monster Paman Fester menyarankan Wednesday mencari petunjuk di buku harian Nathaniel Falkler karena Nathaniel Falkler adalah pendiri sekolah Nevermore dan ia juga pernah mengelilingi dunia untuk mencatat setiap komunitas buangan buku itu berada di perpustakaan Nightshed sehingga Wednesday mengajak Paman Fester menyelinap ke sana nanti malam Laurel Gates katanya sudah mati 20 tahun yang lalu namun mengapa kamarnya masih rapih dan ia memiliki foto Wednesday and it kembali ke kamar untuk mengambil barangnya yang ketinggalan karena karena kalah ngomong and it pun menjadi kesal dan pergi begitu saja dari sana di perpustakaan Nightshed Wednesday mencoba memanggil Paman Fester namun disana hanya ada Xavier Xavier mencoba meyakinkan Wednesday kalau ia bukanlah sang monster namun Wednesday curiga karena setiap ada serangan monster pasti ada Xavier di dekatnya bahkan Xavier bisa melukis monster itu dengan sangat detail hingga kemunculannya yang tiba-tiba di kediaman Gates kemarin Paman Fester ternyata sudah berada di sana dari tadi dan si Paman berunian dengan Thing Paman Fester pun menunjukkan letak buku tersebut sehingga dengan cepat Thing membuka berangkasnya buku itu menjelaskan kalau Hyde adalah monster yang lahir karena mutasi ia bangkit dikarenakan hal traumatis atau bisa dibebaskan dengan hipnotis Hyde menjalin ikatan dengan pembebasnya aliasi tukang hipnotis itu Hyde menjadi patuh terhadap tuannya itu apapun yang disuruh tuannya Ibu Tornhill datang ke sana untuk memberitahu bahwa Enid katanya akan pindah dari kamar ini untuk selamanya besokan harinya mereka membuntuti Xavier menggunakan motor yang dicuri Paman Fester Setelah menunggu sekian lama rupanya Xavier bertemu dengan Dr. Kinbord dan katanya Xavier bermimpi kalau Dr. Kinbord meninggal Saat ingin berbicara dengan bu capsec ternyata Dr. Kinbord sudah berada di sana di cafe Wednesday yakin kalau Dr. Kinbord adalah tuan si monster dan Xavier pasti adalah monster hide tersebut Tyler melihat gambar monster itu dan Pak Sheriff tiba untuk mencari seseorang tersangka perampok bang yang ternyata itu adalah Paman Fester Tyler pun mengajak Wednesday untuk berkencan ulang di malam hari nanti di kamar Thing disuruh untuk menjaga buku diari tersebut oleh Wednesday mereka pun bertemu dan Tyler membawa Wednesday ke makam Craigstone yang sudah ia dekorasi seperti bioskop dan di sana mereka menonton film tentang kecantikan wanita dan itu membuat Wednesday benar-benar ketakutan di luar Pak Serif menemukan motor yang dicuri Paman Fester dan setelah selesai menonton Tyler langsung menembak Wednesday sehingga Wednesday menjadi baper dan saat ingin berciuman tiba-tiba ya Pak Serif tak habis pikir bisa-bisanya anaknya sendiri Tyler ingin melakukan perbuatan perzinahan di sebuah makam astagfirullah saat kembali ke kamar alangkah terkejutnya Wednesday melihat kamarnya sudah berantakan buku diari hilang dan sting sekarat karena ditusuk pisau Paman Fester berusaha menghidupkan thing kembali namun itu sia-sia karena thing sudah meninggal Wednesday pun menangis dan untungnya thing masih hidup dan Wednesday berjanji akan membunuh orang yang telah membuat thing menjadi seperti ini Paman Fester pun disuruh untuk pergi dari sini karena polisi sudah berhasil melacaknya Wednesday bilang kepada bu capsec kalau seseorang telah merusak kamarnya dan juga mencuri buku diari ya bu capsec sudah tahu kalau monster itu adalah Hyde namun ia tak memberitahukannya kepada serif agar nevermore tak ditutup keesokan harinya Bianca membawa Wednesday ke ruangan rahasia nightshed dan Lucas memberikan informasi mengenai pembunuhan pak wali kota dan tampaknya wali kota saat itu sedang mencari keberadaan Laurel Gates yang ia yakini Laurel masih hidup mereka berkesimpulan kalau Laurel masih hidup dan ia memilih rumah kediaman keluarga Gates untuk balas dendam kepada wali kota si dokter otopsi dan juga nevermore Wednesday mendetangi dokter Kinbord dan langsung menuduhnya kalau dokter Kinbord adalah Laurel Gates namun terlihat dokter Kinbord ini tak mengetahui apa-apa walau begitu Wednesday terus saja mendesaknya akhirnya saat sedang menelpon itulah dokter Kinbord mendengar sesuatu dari kamar mandi dan tiba-tiba dokter Kinbord pun meninggal dan di malam hari Wednesday mendatangi gubuk Xavier dan langsung menuduhnya kalau Xavier lah monster tersebut ditambah lagi Xavier menggambar kalau dokter Kinbord akan mati dan anehnya di sana terdapat barang bukti korban yang telah dibunuh oleh monster seperti kacamata Eugene dan juga alat bantu nafas Rohan namun Xavier tidak tahu akan semua itu Xavier pun ditangkap oleh Pak Sheriff dan di kamar ternyata Enid memutuskan kembali ke kamar ini karena ia tahu Wednesday sedang kesepian mereka pun saling jujur dan juga saling memaafkan dan akhirnya mereka berbaikan di malam itu juga Wednesday mendatangi Tyler di tempat kerjanya dan ia ingin mengulang kencan mereka kemarin yang terganggu ya saat ciuman itulah kita melihat sebuah kebenaran kalau Tyler adalah monster Hyde yang sebenarnya dan Wednesday langsung lari ketakutan dan bisa-bisanya ia ciuman pertama kalinya bersama sang monster yang selama ini ia cari di tempat itu Tyler mendatangi Wednesday dan secara terang-terangan Wednesday bilang kalau Tyler adalah sang monster Hyde namun mengapa Tyler membunuh tuannya sendiri yaitu Dr. Kinboard Tyler juga cerdik karena saat berada di dalam rumah keluarga Gates ia mencakar dirinya sendiri agar tidak dicurugai dan saat ingin kabur untungnya ada Bianca yang menggunakan kekuatannya untuk menangkap Tyler di dalam gubu mereka berencana menginterogasi Tyler dan rupanya ibu Tyler adalah orang buangan juga sehingga sebab itulah Pak Sherif tak pernah mau menceritakan tentang istrinya Ibu Tyler juga seorang Hyde sehingga itu menular kepada anaknya yaitu Tyler karena tak mau bicara Wednesday mengeluarkan barang-barang siksaannya teman-temannya ketakutan sehingga meninggalkan Wednesday sendirian Pak Sherif mendapatkan telpon dari buk capsec dan buk capsec melaporkan Wednesday di dalam gubu karena tak mau bicara Wednesday pun ingin menyiksanya namun itu dicegah oleh Pak Sherif Wednesday pun tak habis pikir Pak Sherif menangkapnya namun saat mau pergi ya Tyler pun mengaku kalau ialah sang monster Hyde dan kini identitasnya sebagai monster tak terbongkar di ruangannya buk capsec mengeluarkan Wednesday dari sekolah Nevermore namun sebelum itu Wednesday meminta kesempatan terakhir dan ia bilang Tyler lah monster Hyde yang sebenarnya karena buk capsec tak percaya lagi ia mendatangi Xavier dan kini ia percaya Xavier adalah orang baik dan bukan seorang monster namun karena sudah kecewa Xavier tak ingin membantu Wednesday lagi dan jika ingin semuanya selesai maka Wednesday harus pergi dari kota ini kata Xavier keesokan harinya Enid membantu Wednesday mengemasi barang-barangnya dan Wednesday pasti tak akan melupakan Enid sebagai temannya Wednesday memperingati Bianca dan yang lain berhati-hatilah dengan Tyler Bu Thornhill juga memberikan bunga sebagai hadiah perpisahan untuk Wednesday Sebelum pergi Wednesday mengunjungi Eugene dan terlihat Eugene yang sudah sehat ia juga menyesal saat pesta dansa telah mengabaikan Eugene hanya untuk berdansa namun Eugene bilang ia melihat seseorang yang membakar gua di malam itu menggunakan sepatu bot berwarna merah dan ya Bu Thornhill yang memakai sepatu merah itu Wednesday langsung menetanginya dan langsung menuduh Bu Thornhill orang yang bertanggung jawab atas semua kejadian yang ada di sini dan juga di sana ada Tyler yang telah menceritakan semua kebenarannya kegunaan rantai yang ada di sarang kemarin adalah untuk menahan Tyler dan ia juga yang menyuruh Tyler membunuh Dr. Kimbot karena Dr. Kimbot hampir mengetahui hal sebenarnya namun ya itu adalah bu capsack yang menyamar sehingga bu capsack tahu bu Thornhill yang masalahnya dan ialah Laurel Gates yang sebenarnya namun ya bu capsack pun meninggal karena racun dan Wednesday juga pingsan Eugene menelpon Enid dan memberitahunya kalau Wednesday sedang menghadapi bu Thornhill bersama bu capsack ya Think pun menceritakan kalau Wednesday kini ditahan oleh bu Thornhill alias Laurel Gates di makam Craigstone di tempat itu Laurel berencana untuk membangkitkan Joseph Craigstone dan membunuh semua orang buangan khususnya semua warga Nevermore kegunaan potongan tubuh yang hilang itu adalah sebagai ritual memanggil Craigstone dan Laurel yang mencuri buku Craigstone di dunia peziarah kemarin Pak Serif mendapatkan kabar kalau ada masalah di Nevermore dan ia langsung putar balik menggunakan darah Wednesday Laurel berhasil menjalankan ritualnya dan akhirnya Joseph Craigstone kembali bangkit ke dunia Laurel pun bahagia karena berhasil membangkitkan Craigstone dan langsung si Craigstone ini menusuk Wednesday dan menyebabkan Wednesday sekarat di ruangan di ruangan rahasia Bianca dan yang lain berencana menyelamatkan seluruh warga sekolah dari kedatangan Craigstone di dalam makam Wednesday didatangi oleh Goody Adams yang menyuruhnya untuk menikam jantung hitam Craigstone agar ia lenyap dari dunia namun saat ini Wednesday sedang sekarat sehingga menggunakan kalung yang diberi si ibu Goody menyelamatkan Wednesday dan membuatnya sembuh di tengah hutan Pak Capsack mencari anaknya Tyler dan di sekolah semua sedang chaos di tengah jalan Enid akhirnya berubah menjadi manusia serigala dan segera ia mencari keberadaan Wednesday Wednesday dihadangi oleh Tyler dan Tyler berubah menjadi Monster Hyde namun tiba-tiba ya Enid pun datang dan segera Wednesday pergi ke sekolah untuk menghentikan Craigstone di sekolah Craigstone berencana membunuh semua anak buangan kedua monster ini pun terus bertarung dan saat ingin membunuh Enid Tyler dijegah oleh bapaknya setelah selesai Enid pun berubah kembali menjadi manusia dan di sekolah menggunakan pedang ramalan Wednesday menantang Craigstone dan ramalan yang ada di buku Rowan pun terjadi saat terdesak Bianca datang membantu dan pada akhirnya Wednesday berhasil menikam jantung hitam Craigstone dan ia lenyap 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 selamanya belum selesai karena Laurel masih hidup dan berencana membunuh Wednesday menggunakan pistol namun ya Eugene datang membawa lebahnya dan membuat Laurel tak berdaya di luar sekolah Enid tiba dengan luka di seluruh tubuhnya dan akhirnya ia bisa berubah menjadi werewolf mereka berdua pun kembali bertemu dan kali ini Wednesday memuluk Enid dengan erat Singkat cerita Wednesday juga berhasil menyiapkan novelnya dan mereka berdua sangat merindukan bukepsek Enid mengajak Wednesday untuk berlibur di rumahnya saat musim libur tiba nanti Wednesday meminta maaf kepada Xavier karena telah menuduhnya dan juga Xavier pun memberikan hadiah berupa handphone kepada Wednesday di handphone tersebut Wednesday mendapatkan pesan dari nomor tak dikenal berupa aku mengawasimu dan juga terdapat gambar-gambar Wednesday dan sepertinya series Wednesday ini akan ada season keduanya ya sekian dulu untuk alur cerita film kita pada kali ini dan jika season keduanya rilis saya Mario pasti akan segera membahasnya jika ada kritik dan saran kalian tuliskan saja di kolom komentar saya Mario pamit undur diri dan adios di kolom